Intro Calon Presiden Prabowo Subianto menghadiri undangan sebagai pembicara utama pada dialog bersama tokoh dan pengusaha etnis Tionghoa Jumat malam di Jakarta. Prabowo pastikan adanya jaminan keamanan bagi seluruh masyarakat Indonesia termasuk etnis Tionghoa dan minoritas jika terpilih dalam Pilpres 2019. Dalam acara dialog bersama tokoh dan pengusaha etnis Tionghoa itu hadir pula kader partai Gerindra Hashim Choyohusumo, Ahmad Dhani dan Fuad Bawasir serta pimpinan partai berkarya Titik Suwarto. Dalam pidatonya calon presiden nomor urut 02 ini menyampaikan pentingnya nilai-nilai kemanusiaan dalam kehidupan. Salah satunya yakni kebutuhan akan keamanan. Prabowo berjanji jika dirinya terpilih dalam Pilpres 2019 tidak akan ada perbedaan perlakuan terhadap etnis, suku dan agama. Saya maju sebagai calon presiden.